Hai guys Assalamualaikum balik lagi sama aku Fitriya Arnold di video kali ini aku mau mereview pelembab lagi ini dia ponch Edge Miracle Yachtful Day Cream awalnya aku pikir ponch ini produk lokal guys ternyata ini produk global karena ini udah ada dari zaman aku SMA dari dulu itu aku pakai cleansernya sama moisturizer nya saking udah lamanya aku pikir ini produk lokal ternyata ini produk global guys sayangnya aku nggak cocok sama day creamnya tapi krim malamnya aku cocok jadi yang day creamnya ini aku coba sekali aja besoknya aku langsung breakout jadi aku nggak benar dicoba lagi dan aku juga mau disclaimer produk yang nggak cocok sama aku belum tentu juga nggak cocok sama kalian ya guys begitu juga sebaliknya jadi di review aku yang kali ini aku hanya akan mereview teksturnya harganya packagingnya claim dan manfaatnya terus ingredientnya dan ingredient apa yang aku curigai yang nggak cocok sama aku yang bikin aku breakout jadi walaupun nggak cocok bukan berarti produknya jelek ya guys hanya aja mungkin ada satu atau beberapa ingredient yang bikin aku alergi tapi sejauh ini aku belum tahu secara pasti ingredient apa yang bikin aku alergi awalnya aku curiga sama sunscreennya tapi ternyata setelah aku cari tahu aku cocok sama kandungan sunscreennya karena di produk yang lain aku juga pakai kandungan sunscreen yang sama sama produk ini dan ternyata setelah aku breakdown ini disini tuh ada alumina terus sama Mika kayaknya sih aku nggak cocok sama ingredient itu ya udah itu sekilas gimana produknya nggak cocok di aku jadi sekarang kita langsung aja ke packagingnya ya untuk packagingnya dia dari jar kaca terus juga di dalamnya tuh ada stoppernya jadi pas buka produk nggak blebar kemana-mana terus ini isinya satu kemasan 50 gram harganya Rp126.000 kebetulan aku beli ini di Hero pas belanja bulanan cuman kalian juga bisa beli ini di marketplace yang kalian suka klaimnya produk ini Brighten Skin Blur Fine Line dengan SPF 18 PA++ jadi ini produknya untuk mencerahkan kulit untuk menyamarkan kerutan atau garis halus dan juga untuk melindungi kulit karena ada SPF nya klaim lainnya dia punya tiga Hero ingredients yang pertama itu ada 10% retinol C kompleks itu fungsinya untuk menyamarkan garis halus terus yang kedua ada 4D di Hyaluronic Acid plus Prebiotic itu fungsinya untuk menghidrasi kulit melembabkan kulit dan juga untuk menutrisi kulit terus yang terakhir itu ada vitamin B3 kompleks itu fungsinya untuk mencerahkan kulit nah retinolnya yang dipakai di sini adalah retinol C kompleks jadi ini lebih gentle dari retinol biasa menurut aku pun pemula juga bisa pakai ini dan ini cocok untuk semua jenis kulit ya guys kalau aku cek di di Skincharisma.com ini produknya alkohol free paraben free dan juga sulfat free jadi perlu aku tekankan sedikit di sini alkohol free maksudnya adalah no simple alkohol atau no bad alkohol ya guys tapi masih ada fatty alkohol atau good alkohol jadi fatty alkoholnya di sini adalah setil alkohol dan di sini masih ada fragrance ya guys ini baunya bau bedak cuman aku pribadi kurang suka sih sama baunya memang soft tapi aku sendiri kurang favorit sih bukan wangi favorit aku untuk anti-agingnya di sini ada retinol palmitate terus ada tocopheryl acetate itu vitamin E dan juga ada niacinamide atau vitamin B3 dan untuk black turningnya di sini juga niacinamide untuk sunscreennya di sini ada ethyl hexyl metoxicinamide itu chemical sunscreen dan juga ada titanium dioxide itu physical sunscreen jadi ini adalah tipe hybrid sunscreen ya guys jadi sunscreennya itu gabungan dari chemical sunscreen dan juga physical sunscreen intinya ini adalah krim anti-aging ya guys nah untuk teksturnya dia krim yang lembut dan ringan ini warnanya pink keunguan gitu terus dia juga mudah di blend cepat meresap dan dia ada efek topnya ya jadi pakai ini tuh bikin cerah jadi waktu pertama kali aku coba produk ini kan aku cuma pakai sekali ya Nah aku itu nggak layer sama skincare lain ini masih mudah di blend tapi kalau untuk krim malamnya akan cocok ya aku coba sendiri dan coba dengan layer sama skincare lain ketika dia di layer sama skincare lain itu krim malam itu susah di blend jadi aku nggak tahu nih kalau yang ini apakah dia susah di blend atau enggak ketika di layer sama skincare lain tapi kalau dipakai sendiri aja tanpa layer sama skincare lain ini mudah di blend Oke guys sekian review dari aku semoga bermanfaat kalau kalian suka videonya klik like-nya dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku karena dukungan kalian sangat berarti buat aku dan bunyikan loncengnya supaya kalian ternotifikasi setiap aku upload video daaah